Kalau misalkan tanggal 25, sakit kepala tiap tanggal 25 Yaudah lah ya, nanti tanggal 28 gajian udah teres Dokter, gejala seperti apa sih yang membuat kita itu harus semakin Kan kadang orang kalau sakit kepala gitu kan Kalau ngerasa kayak kepala nyeri itu kayak Ah udahlah nanti dikasih teh anget juga sembuh gitu kan Terus kayak ya sudah Kayak sakit kepala itu agak dikesampingkan untuk pergi ke dokter Nah, gejala-gejala seperti apa yang itu harus diwaspadai oleh penderita sakit kepala Bahwa ini bukan sakit kepala yang biasa lagi Karena terkadang termasuk saya juga gitu kan Bagi saya sakit kepala semuanya itu kayak rasanya sama aja Yang beda hanya posisinya gitu Nah, kalau dari istilah medis Dalam kondisi seperti apa bahwa pasien ini harus segera waspada? Tadi sudah, itu tadi sudah dijawab sendiri sama Mas Arya Oke Penyakit kepala yang tidak biasanya Nah, itu yang harus diwaspadai gitu Ya, kalau misalkan tanggal 25 sakit kepala tiap tanggal 25 Ya udah lah ya, nanti tanggal 28 gajian udah beres Itu ya, itu Itu misalnya Itu misalnya Atau 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 Ini Saya ini sakit kepala ini Enggak seperti biasanya Ini Biasanya Enggak pernah sakit kepala di pagi hari Ini kok mendadak sakit kepala di pagi hari Nah, itu perlu diwaspadai gitu ya Jadi ya Penyakit sakit kepala yang tidak biasanya Itu yang diwaspadai gitu Misalkan Tanya itu Saya sakit kepala itu sering sampai Sampai mata saya berair Mulai kapan? Sejak SMP Sudahlah Ya sudah lah ya Itu kebiasaanmu Memang kamu sial aja gitu ya Nah, itu adalah Artinya Kalau sakit kepala yang biasanya Itu ya Less likely Atau kemungkinan kecil Itu menimbulkan masalah yang serius gitu ya Tapi kalau sakit kepala itu tidak biasanya Ini saya enggak pernah loh sakit kepala seperti ini Nah, itu perlu diwaspadai gitu ya Bahwa sakit kepala itu 99,5% hilang sendiri ya Ya memang itu secara statistik gitu ya Enggak diapa-apaan juga hilang Tapi Mas Arya Poinnya adalah Nyeri adalah satu hal yang paling menurunkan kualitas hidup Ya Nyeri Nyeri dimanapun gitu Nyeri itu Adalah hal yang paling menurunkan kualitas hidup Misalkan ini Kita bandingkan dengan orang yang lumpuh gitu ya Misalkan orang setruk lumpuh Dia dibawa di korsi roda Dibawa jalan-jalan ke mall Itu dia merasa terhibur Dia bisa menikmati itu Keindahan mall itu ya Tapi kalau orang nyeri Dibawa ke tempat keramean Makin marah dia Makin sakit kepalanya Jadi nyeri itu tidak boleh dibiarkan Jadi Kalau Udah lah Biarin aja Nanti hilang sendiri Ini ada benernya Tapi Tidak bagus Karena selama dia nyeri Kualitas hidupnya turun Dibawa teman juga Teman-tidak bagus Teman-tidak bagus Zurik Tidak bagus Tidak bagus